Memasuki tujuh hari jelang Hari Raya Idul Fitri, arus lalu lintas di jarur selatan pada larang Kabupaten Bandung Barat mulai dilintasi pemudik Jumat Siang. Mayoritas pemudik berasal dari Cianjur, Sukabumi, dan Jakarta yang hendak pulang ke Bandung, Garut, Tasik, Malaya, dan sejumlah daerah di Jawa Tengah. Seperti inilah kondisi arus lalu lintas di jalur selatan pada larang Kabupaten Bandung Barat Jumat pagi. Kendaraan mulai meramaikan arus mudik lebaran pada H-7 Lebaran. Kendaraan berplat nomor F dan B dari arah Cianjur, Sukabumi, dan Jakarta mulai melintasi jalur selatan pada larang yang didominasi kendaraan bermotor untuk pulang ke wilayah Bandung, Sumedang, Garut, Tasik, Malaya, dan sejumlah daerah di Jawa Tengah. Untuk mengurai kemacetan panjang di wilayah pada larang, pihak Satuan Lalu Lintas Polres Simahi telah memasang rambu dan pembatas jalan di Pasar Tagop pada larang. Bahkan Delman pun dilarang melintas ke jalan Provinsi pada larang. Hal ini guna melancarkan arus mudik lebaran tahun 2018. Di daerah Pasar Tagop pada larang ini, tempat saya berdiri-diri, yang pertama adalah menggelar personil setiap travel spot yang ada, termasuk analisasi pembatasan antara pedagang kaki lima, masyarakat yang belanja, dengan jalur yang akan digunakan oleh kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4. Dan kami melaksanakan komitmen dengan Delman, jadi Delman tidak masuk ke jalur utama, Delman hanya ada di jalur-jalur gang. Kepadatan kendaraan di jalur selatan pada larang diprediksi akan mengalami puncak arus mudik 3 hari sebelum Idul Fitri 2018. Algi Muhammad Gipari, Bandung TV